Intro Sekretaris daerah Aceh Takollah menandatangani berita acara serah terima personil, pendanaan, sarana dan praserana serta dokumen atau P3D atau pengalihan kewenangan dan aset dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Aceh Selatan dan Bener Meriah kepada pemerintah Aceh di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Senin 7 Desember 2020. Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari hasil verifikasi dan validasi tim percepatan penyelesaian pengalihan P3D pemerintah Aceh yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Gubernur Aceh Nova Irensyah bersama Koordinator Wilayah 3 Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia Aida Ratna Zuleika menyaksikan langsung prosesi penandatanganan tersebut. Nova dalam sebutannya mengapresiasi tim KPK yang telah memberikan pendampingan, dukungan serta supervisi bagi pemerintah Aceh dalam proses peralihan kewenangan dan aset. Pendampingan sangat diperlukan guna menghindari potensi penyalahgunaan wewenang, penyimpangan dan perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, Nova menambahkan bahwa penyerahan aset dan kewenangan tersebut merupakan upaya pemerintah Aceh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Selain itu, guna menjalankan amanat peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Setidaknya ada 8 pelabuhan penyebrangan yang akan diserahkan kewenangannya kepada pemerintah Aceh, namun baru 2 yang sudah selesai proses P3D. Sementara sisanya, ada 5 pelabuhan yang sedang dalam proses koordinasi untuk P3D dan 1 pelabuhan, yaitu pelabuhan Singkil yang sedang proses P3D kepada Kementerian Perhubungan karena melayani lintas penyebrangan antarprovinsi. Selain pelabuhan, saat ini masih ada terminal yang dikelola oleh kabupaten kota, yang memiliki fungsi utama dalam pelayanan angkutan kota dalam provinsi. Namun belum mengajukan permohonan peningkatan status untuk ditetapkan menjadi terminal tipe B. Oleh sebab itu, NOVA mengharapkan kepada seluruh pemerintah kabupaten kota terkait agar dapat mempercepat seluruh proses pelaksanaannya, sehingga peralihan kewenangan yang merupakan amanat undang-undang ini dapat segera dijalankan.